Ini nih geng ketika Mio Smell kelahir kembali, tampilannya guanteng banget Ciao, benternya Tuhan Ilkanale Automotive Chantri, selalu geng gimana nih kabar kalian semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya geng Geng kayak beberapa waktu ini kan emang ya cukup santer nih kalau katanya Mio Smell itu ya Mio Mio itulah naik kelas gitu geng Jadi naik-naik lagi pamornya tapi apakah benar dan ini dia tampilan dari Mio terbaru Tapi sebelum video ini dimulai kalian cek dulu kota kalian apakah masih ada Kalau enggak silahkan pergi ke teman kalian minta ataupun nyolong wifi nya geng Tapi sebelum video ini dimulai kalian bisa banget tugas brutal dulu tombol like sama subscribe nya Dan kalian juga bisa belir-belir di kolom komentar penuhin tuh kolom komentar Sampai-penuh sampai tumat-tumat sampai libat-libat kalau udah tanpa banyak war-war-war nganggengong Langsung aja kita masuk ke videonya langsung aja yuk kita cek Jadi Yamaha Eropa ini baru aja mengeluarkan atau menghadirkan Yamaha Razer Hybrid 125 geng Jadi gak bisa dikatakan ini adalah penerus ataupun tampilan terbaru dari Mio geng Untuk tampilannya sih emang kece banget geng tapi mungkin apa ya untuk kesan-kesan kita ya agak sedikit jeleneh geng karena untuk tampilan dari bannya sendiri menggunakan bantuan itu ring 12 sedangkan Dan yang belakang itu ring 10 jadi ya sedikit mungil gitu geng tapi untuk tampilannya emang keren banget sih Jadi lucu dan unik untuk beberapa warnanya geng ada matte chopper warna-warna oranye-oranye gini geng Selanjutnya ada warna hijau sparkle green terus ada warna apalagi geng setelah ini ada warna biru atau racing blue Dan ini birunya ini cakep ala-ala Yamaha banget geng dan seterusnya ada warna apa ini cocktail yellow kuning-kuning gemesin gitu geng terus warna selanjutnya itu ada warna merah uh ini matte red ini warna yang mewah banget geng dan selanjutnya setelah warna merah itu ada warna ini cian blue jadi udah 125 cc bluetooth LED headlight terus ada di sama drum break warna hitam itu metallic black terus ada satu Oh ini beberapa pilihan warnanya ya geng siap dan untuk yang di depan kita ini Mari kita spil-spil sedikit ini geng untuk warna yang hitam metallic blue untuk tampilan dari wajahnya untuk lampu utamanya kalian bisa lihat sendiri bentuknya mirip-mirip kayak mismatch atau mirip-mirip sama avenge geng tapi ini lebih dengan kesan yang lebih luku ataupun kesan yang lebih kalem gitu ya ngeja bentuknya kayak hampir segitu-gitu dengan tiga cluster untuk lampu utamanya itu lampu yang di tengah sedangkan lampu i-beam nya lampu jauhnya ada yang di sebelah kanan sama di sebelah ginianya geng untuk warnanya sendiri di depan kita ini warnanya itu metallic begitu ya ngeja jadi warnanya itu warna hitam biasa hitam top terus ada warna hitam glossy dengan sedikit tempelan silver-silver gitu dan dibalut dengan banyak ini cakep banget banyak itu warna emas gitu kan untuk warna dari sparkball nya mengikuti warna dari bodi depannya ya ngeja hitam-hitam matte gitu yang hitam-hitam biasa untuk suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung warna hitam ban yang depan itu berukuran 12 velg nya warna emas gitu geng dan untuk tampilan di sebelah firing di sebelah kanan kirinya di sebelah sini ada terdapat stripping ya ngeja bertuliskan street rally terus yamaha berwarna kuning dengan dibadukan stiker backgroundnya itu warna hitam glossy begitu geng dan ada sedikit stripping garis-garis untuk mempercantik tampilannya dan nih yang pikir unik geng untuk tampilan dari kopit atau stangnya sendiri ada handquart nya geng dan untuk lampu sen nya berada di samping gitu ya ngeja mirip-mirip X-ray geng terus yang unik ini geng ada visornya visornya itu ya mirip-mirip sama airok ya tentu aja ya dengan visor bening di area pinggir sama di atas dan di tengahnya itu ada visor dengan karakteristik eh plastik-plastik biasa gitu dengan ada lambang kayak ye gitu ya ngeja dan untuk tampilan dari eh floor nya untuk lampainya sendiri lantai datar ya ngeja deck datar gitu tentu aja bisa buat bawah kalon terus gas dan lain-lain tentu aja dan untuk pijakan kakinya tentu aja jadi lebih luas ya ngeja dan untuk tampilan bodinya sendiri bongsor ini yang cukup bisa dibilang bongsor dengan warnanya itu tentu aja warna hitam glossy hitam berpadu hitam matte dan ada stripping strippingnya ini cukup rame ya ngeja ada tulisan saya apa ini saya alah enggak tahu rei ZR125 gitu dan untuk kaki-kaki belakang menggunakan single shock ya ngeja dan banyak ini yang cukup disayangkan mirip-mirip Avenis bener-bener mirip Avenis menggunakan ring 10 yang jadi cukup gemoy cukup imut-imut begitu ya ngeja tapi dengan balutan ban-ban donat gitu yang jadi banyak itu agak tebal dengan velgnya itu velg velg yang kecil ya ngeja ring 10 dengan warna emas begitu geng dan untuk tampilan dari handlebar-nya sendiri handlebar-nya bentuknya ya cukup mirip-mirip sama HP ini ya kalau kalau Yamaha itu mirip apa ini eh mirip Mio mirip-mirip Mio J gitu geng jadi emang mirip banget dan nih tampilan dari panel speedometer-nya udah full digital bentuknya mengingatkan kita sama apa ngeja kalau nggak salah mirip-mirip sama punyanya fixen ngeja bentuknya kayak seperti itu dan untuk framing-framingnya itu dibalut dengan pemanis warna silver dan dibawahnya itu ada tulisan ada logo Yamaha ini udah full digital dan bisa dikonektivitaskan dengan HP kami ngeja dan untuk digitalnya itu yang kotak kecil itu ngeja di panel sebelah kanan ada fitur ISS ya bisa menghemat bahan bakar kalian dan ada electric starter dan di sebelah kiri ada panelnya itu ada ada lampu dekat lampu jauh sen sama klakson biasa aja nggak sama-sama yang mirip-mirip lah standar standarnya Yamaha metik-metik Yamaha begitu geng tapi ini udah ada fitur ISS nya dan kalau kalian bisa lihat untuk area deck Jepang atau dashboardnya itu ternyata dia nggak punya laci geng dia menggunakan kunci biasa dengan ada beberapa apa ya susunan-susunan yang agak tebel-tebel gitu ya ngeja kalau diperhatikan gitu dan ini untuk tampilan lampu belakangnya mirip-mirip apa ya top line yaitu mirip Mio M3 tapi dengan bentuk yang lebih tumbul begitu ya ngeja mirip apa ya warna dari top line yaitu merah dengan bentuknya M kayak M begitu yang MM yang cakep begitu dan untuk vendornya sendiri gede dengan lampu sennya nemplek di ataupun menggantung di lampu di vendornya ngeja untuk lampu sennya mirip-mirip sama punyanya fixen jadul fixen all gitu ya dengan ada mata kucing dan ada juga lampu penderangan untuk plat nomor dan ini untuk kenal potnya juga mirip-mirip sama punyanya Mio yang Mio Mio jadul Mio semuanya dan untuk sistem pengamanan masih menggunakan kunci biasa anak kunci biasa dan bentuknya agak tersembunyi ngeja tempatnya itu agak tersembunyi gitu dan di bawahnya itu ada cantolan untuk menegaskan animatik dan enggak ada itu enggak ada dashboardnya yang cuma disampingkan kiri ada firingnya itu dan memberi kesan apa ya aerodinamis gitu dan untuk bagasinya itu sekitar 21 literan ya cukup besar ya ternyata cukup lega lah Oh dibandingkan sama Mio smell ataupun ya ini bisa buat lawan bit sih ini fix banget ini bisa buat lawan bit dan untuk spesifikasi untuk spesifikasi mesinnya sendiri mengusung mesin 125 CC ya guys ya udah blue core ada USB char terus ada fitur triple S stop start system terus mesinnya itu 125 CC mampu menghasilkan 8,2 horsepower pada 6500 RPM serta torsi maksimum itu 10,3 nm pada putaran 6 ribu pada putaran 5000 RPM dan udah mengusung mesin Hybrid SMG Smart Motor generator jadi lebih halus gitu yang putaran mesinnya dan untuk harganya sendiri dikisaran 14-15 jutaan mulai dari harganya segitu kan gimana kalau ini masuk ke Indonesia tentu aja bisa buat ngalahin bit kayaknya ya guys ya dengan bentuk yang unik banget Oke sekali lagi makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi ya guys ya di video selanjutnya daaaah